Akhirnya kembali ke rumah kedua yaitu Warkopoi di Malang bersama Bidadari yang ini Pak, masih pake buju koko Belakangan ini Anya Geraldine memang kerap mencuri perhatian publik Apalagi dengan kedekatannya kini dengan Rizky Febian Selalu menjadi menu hangat para netizen untuk mengikuti kisah mereka Terlebih bagi para idola Sayangnya, saat kunjungan kerjanya di Bali melalui postingan di Instagramnya ini Anya nampak mengabadikan momen di Sapuanita dibatasi sutra transparan di dalam sebuah masjid Satu waktu isinkan aku berada satu sap di belakangmu Mengikuti gerakan sholatmu dari takbir hingga salam Kemudian mencium tanganmu dan berdoa bersama Satu waktu isinkan aku berada di sap belakang mengikutimu Menghormatimu dan menghargaimu Menyemangati tiap langkahmu dari belakang menjadi tempatmu berbagi Untuk mengambil keputusan Satu waktu isinkan aku berada satu sap di belakangmu Berbaliklah jika kau lelah dan ingin mengeluh Aku rumahmu Anya sepertinya saat ini butuh kepastian untuk calon pasangan tulang rusuknya yang masih penuh misteri Mengingat usia Anya pada 15 Desember mendatang Sudah di angka 25 tahun Artinya sudah melewati batas usia ideal menikah untuk perempuan Indonesia Yang seharusnya minimal 21 tahun Berdasarkan arahan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional atau disingkat BKKBN Pertanyaan mendasar sekarang adalah Siapakah lelaki yang bakal menjadi pendamping hidup Anya? Sampai jumpa di video selanjutnya Jodoh, reseki, kematian adalah rahasia ilahi Semoga apa yang diinginkan Anya Melebihi apa yang diharapkan Dan paling terpenting saling menerima apa adanya Bukan karena ada apanya Harta bisa dicari bersama Fisik bisa dipoles Tapi hati yang tulus tak bisa direkayasa Sama seperti Anya Yang kini masih terlihat cool dan seksi Suatu saat pasti akan menua Namun hati yang baik dan tulus Terbungkus adab dan keimanan yang baik pula Fisik persoalan belakang Seperti diketahui Hubungan Anya bersama Rizky Febian belakangan ini Memang menjadi perhatian publik Tapi belum ada yang bisa memastikan Apakah mereka ada hubungan spesial Lebih dari sekedar teman proyek bisnis Atau lebih dari itu Meski begitu Tak sedikit idola mendoakan dan berharap Iki dan Anya secepatnya jadian Dan bila perlu Secepatnya saling menghalalkan Karena dianggap banyak kecocokan Pemilik akun mata hati Salah satu idola Anya dan Iki misalnya Ia berkata Hal sederhana dibuat penuh makna Dilempar tanpa ekspestasi tinggi Menghasilkan begitu banyak drama Sukses secara makna Tergores secara rasa Hati yang merona terbawa oleh gulungan gelombang asmara Entah berlabuh di mana Hanya kamu dan dia yang tahu Saat senja itu datang Kau datang dengan rasa Ketika pagi menjelang Kau hempas semua dengan asa Terluka tapi tidak mampu bersuara Angel Pink berkata Jodoh gak akan kemana Jalani aja dulu yang ada Fokus dengan rasa dan cinta kalian berdua Terima kasih untuk Angel Pink Yang sudah membuka ruang bertanya dan mendengar Semoga dia peka dengan rasa Makasih Siapa dia Tulis pemilik akun Mata Hati Di kolom komentar Salah satu video channel Youtube Aged Selain itu Grea Topafa Juga ikut mendoakan Dan berharap Semoga garis cintalah Yang mempersatukan mereka Semoga Tuhan Berkehendak Bagi teman-teman yang ingin Mendapatkan informasi Penyajian khusus dari channel Berbagi Cerita ini secara gratis Cukup dengan menekan tombol subscribe Di kanan bawah video ini Selanjutnya Tekan gambar loncengnya Bertulis semua Berikan saran Atau masukkan lainnya Di kolom komentar Bawa video ini Like Bagikan Subscribe Dan tekan gambar loncengnya Bertulis semua Agar Jika ada update video terbaru Anda tidak bakalan Ketinggalan informasi gratis Dari channel Berbagi Cerita ini Langsung di aplikasi Youtube Anda Masing-masing Channel Berbagi Cerita Pamit Dan nantikan video edisi Berikutnya Yang tak kalah seru pastinya Terima kasih Jadi kalau misalnya dulu Aku masih punya pacar Apalagi kalau misalnya Gak sibuk kayak gini ya Kalau gak sibuk ya Udah kan lagi sibuk Jadi kayak misalnya dulu Aku punya pacar tuh Aku bener-bener kayak Bacok Banget Bawel Dari baru bangun Sampai merem Itu gak pernah gak kontekkan Itu pasti kontekkan Terus di chat Terus chatnya yang balesnya Cepet banget gitu Terus abis itu Aku teleponan Terus kalau misalnya cowoknya balesnya lama Aku masih lagi ngapain sih Nanti yang lebih bagus gitu Kapan photoshoot lagi sama Kak Iki kak? Ya nanti dong Kalau ada project lagi Kan sekarang kan lagi gak ada project Jadi ya Gak photoshoot Tapi kayak sekarang juga Aku kayak udah gak bisa bangun siang Gitu loh Nanti gak sih Gara-gara udah kebiasaan shooting pertama Terus dari kemarin tuh Udah kebiasaan Kayak tidur Untuk bangun terus Yang sejam sekali Gitu-gitu Jadi kayak Gak bisa ini Gak bisa Gak bisa Gak bisa bangun siang Gak bisa kayak bimu Ini tuh aku kebobat Aku tuh dulu kayak sehari Bisa tidur Hampai 8 jam Malah 12 jam Bayangin ya Aku bisa tidur Dari misalnya jam subuh Hampai jam 4 sore Waktu lagi di Jakarta Yang lagi PSBB juga itu Berapa bulan yang lalu Bisa tuh Kayak gitu Sekarang gak bisa Gila